Dan tidak disangka, ternyata yang telah dikubur kemarin oleh warga setempat itu bukanlah Pak Bolin, melainkan hanya sebuah ketepuk pisang. Itu adalah yang dikira Pak Bolin. Terima kasih telah menonton! Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan makin menambah rejeki yang banyak berlimpah ya amin Allahumma amin. Seperti biasa teman-teman, nama dan lokasi saya samarkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, disini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang telah dialami oleh sang narasumber. Nah, narasumber ini pernah jadi tumbal kesubuhan oleh majikanya sendiri. Nah, buat teman-teman semuanya yang penasaran dengan kisahnya, ayo kita simak videonya sampai akhir agar kita mendapatkan hikmahnya ya. Oke, teman-teman ya. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat kita semua. Di sebuah kampung, sebut saja kampung tersebut adalah kampung serem. Dan di situ, ada salah satu warga yang kehidupannya itu sangatlah minim. Bahkan bisa dikatakan sangat miskin. Berumah reot, tidak memiliki apa-apa. Nah, sebut saja nama orang tersebut adalah Pak Dolin dan istrinya Ibu Tarni. Nah, mereka ini karena tidak memiliki apapun setiap hari. Beli makanan saja itu bisa dikatakan sangatlah susah. Tidak lama kemudian, karena sehari-hari itu harus makan. Kemudian, Pak Dolin dan Ibu Tarni ini menuju ke suatu lokasi, yaitu mencari tempat pekerjaan. Setelah sampai di perkotaan, itu ada salah satu sok degar yang sangat terkenal kaya di daerah situ. Dan Pak Dolin dan Ibu Tarni melamar pekerjaan di rumahnya sok degar tersebut. Dan akhirnya mereka pun diterima di tempat itu. Dan Pak Dolin dinilai pekerjaannya itu sangat bagus, atau sangat disukai sama juragan tersebut. Akhirnya tidak lama kemudian, Pak Dolin itu dibuatkan rumah oleh sok degar tersebut, yaitu di kampungnya Pak Dolin. Setelah dibuatkan rumah, Pak Dolin pun merasa senang dan sangat bersyukur. Ada salah satu seseorang yang mau membuatkan rumahnya. Pak Dolin tidak menyangka akan menemukan bos sebaik itu. Dan suatu ketika, Pak Dolin ini merasa berterima kasih, berangkatlah kerja lagi di rumahnya bosnya itu. Setelah tidak lama kemudian, waktunya gajian. Tapi Pak Dolin setelah dikasih uang oleh sok degar tersebut, itu Pak Dolin itu tidak mau. Karena Pak Dolin itu sudah merasa dibuatkan rumah. Akan tetapi, sok degar tersebut tetap mengasih uang itu. Dan tidak disangka kemudian, sok degar itu bahkan usahanya semakin maju. Bahkan sampai bisa dikatakan semakin besar. Cambangnya sampai kemana-mana. Dan Pak Dolin pun ikut senang, karena bosnya atau juraganya itu semakin besar. Semakin banyak perusahaannya. Pak Dolin sangat senang sekali. Dan singkat cerita, Pak Dolin pulang dari sawahnya. Pak Dolin mandi. Setelah mandi, duduk dengan istrinya di depan ruang TV. Nah, disitu Pak Dolin dipanggil oleh sok degar tersebut. Pak Dolin, malam ini Bapak tidak usah tidur di kamar yang kemarin. Tidurnya mulai malam ini itu di kamar yang ini saja. Nah, karena yang menyuruh itu majikanya, Pak Dolin pun tidak bisa menolaknya. Dan tidak lama kemudian, tibahlah waktu malam. Disitu Pak Dolin mulai mencoba ruangan tersebut. Dan menurut Pak Dolin itu, kamar tersebut itu kamar yang paling mewah di antara kamar-kamar yang lain. Dan Pak Dolin akhirnya mulai tidur di situ. Dan sebelum tidur, Pak Dolin sempat bercerita. Duduk? Bu, kapan ya kita akan memiliki kamar seperti ini ya, Bu? Iya, Pak. Aku lupa. Dari kecil sampai sekarang, aku itu baru pernah ngalamin yang namanya senyaman ini. Tidur seenak ini. bisa nyaman banget ya, Pak. Bahkan kasurnya empuk, ruangannya dingin, ada AC-nya ya, Pak. Iya, Bu. Ya udah, Bu. Ayo kita tidur. Itu kata-katanya Pak Dolin. Setelah mereka tidur berdua, dan tiba-tiba pagi. Di situ, Ibu Tarni membangunkan suaminya. Pak, Ayo. Udah pagi, bangun nih ya, Pak. Ayo. Bangun, Pak. Udah pagi. Nah, biasanya, Pak Dolin ini, sekali dibangunkan, biasanya langsung bangun. Kok ini kok, sama sekali nggak bangun. Didorong lagi, tetap didorong lagi, tetap nggak mau menoleh sama sekali. Ternyata setelah Pak Dolin ini dibangunkan kesana kemarin, tidak bisa. Ibu Tarni mengerti bahwa suaminya itu telah meninggal dunia, di kamar tersebut. Dan akhirnya Ibu Tarni pun menarik pintu dengan suara yang sangat keras, minta tolong. Sekeras-kerasnya, karena suaminya telah meninggal. Dan tidak lama kemudian, warga pun berbondong-bondong menuju rumahnya, juragan soedagar itu yang sangat kaya raya, menuju rumah tersebut. Dan di situ, melihat Pak Dolin meninggal. Bahkan mereka pun mengatakan kemana-mana. Ada yang ngomong, padahal Pak Dolin kemarin itu kerja loh ya, Bu. Iya, benar. Loh, padahal kan kemarin Pak Dolin masih sehat. Nah, itu menurut warga itu sangat banyak. Itu mengatakan, pokoknya semakin berkata. Menurut Ibu Tarni. Dan kemudian Ibu Tarni mengabarin ke rumah, ke saudaranya Ibu Tarni sendiri, bahwa suaminya di situ telah meninggal. Dan suatu ketika yang di kampung pun kaget. Karena mendengar suaminya Ibu Tarni meninggal. Dan tidak lama kemudian, saudaranya Ibu Tarni dan saudaranya Bapak Dolin, kemudian datanglah ke situ. Dan akhirnya dibawa pulang oleh kerabat sanak saudaranya Pak Dolin, atau sanak saudaranya Ibu Tarni. Setelah sampai, kemudian dikuburlah. Ibu Tarni sempat tidak percaya. Itu masih tetap tidak percaya sambil menangis. Terus, histeris, nangis, histeris. Setelah nangis ke sana kemari itu, dan kemudian Ibu Tarni menuju ke suatu tempat, itu adalah orang pintar, yaitu Pak Kiai. Minta pertolongan sama Pak Kiai. Dan di situ, Ibu Tarni bercerita semua yang telah dilakukan di tempatnya Sokdagar tersebut, diceritakan kepada Pak Kiai semuanya. Dan kemudian, Pak Kiai pun bertanya kepada Ibu Tarni, apakah mayat suami Ibu masih ada? Jawabannya Ibu Tarni, tidak. Pak Kiai, mayat suami saya sudah dikubur. Ayo kita buru-buru datangin. Ayo buru-buru kita pulang ke rumah Ibu. Nah, tidak lama kemudian, antara Pak Kiai dan Ibu Tarni menuju rumahnya Ibu Tarni. Dan tidak lama, Ibu Tarni disuruh oleh Pak Kiai, minta warganya, ada lima atau enam orang, untuk membukar kuburannya Pak Dolin. dan singkat cerita, berangkatlah antara Pak Kiai, Ibu Tarni, dan juga warga setempat. Kemudian dibongkar kuburan tersebut. Dan tidak disangka, ternyata, mayat yang dikira itu Pak Dolin yang dikubur, ternyata itu adalah ketepuk pisang. yang dikira itu adalah Pak Dolin. Dan tidak lama kemudian, warga pun kaget dan shock, melihat, kemarin itu adalah Pak Dolin, kenapa hari ini menjadi sebuah pohon pisang. warga pun bertanya kepada ibunya, Ibu Tarni, kenapa bu ini kok bisa jadi begini, ini kok bisa jadi begini, kenapa Pak Kiai ini kok bisa jadi begini, warga itu pun bertanya-tanya, kenapa bisa jadi begitu. Dan tidak lama kemudian, kain kafan tersebut dibawalah pulang, oleh Pak Kiai tersebut. Dan kuburan tersebut, ketepuk pisang itu dikembalikanlah, ke tempat kuburan itu, akhirnya ditanam kembali. Dan tidak lama kemudian, mereka pun pulang, menuju rumahnya Ibu Tarni. Setelah sampai di rumahnya Ibu Tarni, kemudian Pak Kiai pun berdoa, meminta kepada Yang Maha Kuasa, untuk mengembalikan, yang sebenarnya Pak Dolin, bukanlah ketepuk pisang. Dan tidak lama kemudian, setelah dua hari Pak Dolin pun pulang, dengan nafas sengos-sengosan, seperti dikejar-kejar orang, atau dikejar-kejar setan. Setelah sampai, warga pun geger, karena kedatangan, orang yang sudah meninggal, bisa hidup kembali. Itu menurut warganya. Dan tidak lama kemudian, Pak Dolin ini, didesak pertanyaan oleh warga, Pak yang sebenarnya terjadi bagaimana? Pak ini bagaimana? Pak ini ceritanya di mana? Itu bertanya-tanya ke Pak Dolin. Yang sebenarnya terjadi sama-sama itu bagaimana? Nah, di situ bukannya warga itu senang, melihat bersama Pak Dolin pulang, bahkan mereka itu dorong-dorongan, pengen tahu Pak Dolin itu, mau menceritakannya itu bagaimana? Yang sebenarnya terjadi dengan Pak Dolin itu? Apa? Dan tidak lama kemudian, karena Pak Dolin itu, banyak sekali orang yang kepengen tahu, pertanyaan-pertanyaan sampai banyak sekali, akhirnya Pak Dolin pun menjawab. Awal permulaan, Pak Dolin dijadikan sebuah tumbal, itu berawal dari tidur di tempat kamar yang sangat mewah bersama istrinya. Setelah tidak lama kemudian, istrinya sudah tidur minyak, suaminya pun belum. Dan tidak lama kemudian, ada suara kereta di pinggir pageran. Menurut Pak Dolin, ada suara kereta yang sangat kencang dari ujung, sampai ketemu ujung. Ada suara kereta, suara suatu kuda, kereta-kereta-kereta-kereta-kereta-kereta. Dan tidak lama kemudian, Pak Dolin itu tidak nyangka. Maksudnya, di sebelah situ kan adanya kan pohon-pohon pisang, atau rumput-rumput. Nah, kenapa kok ada suara kereta? Itu dari mana asalnya? Pak Dolin pun berpikir seperti itu. Tapi, tidak lama kemudian, ada orang yang ngetok pintu kamarnya Pak Dolin. Yang dikira Pak Dolin itu adalah saudagar tersebut, atau bosnya. Setelah dibuka, ternyata kereta tersebut ada di depan pintu. Dan tidak lama kemudian, Pak Dolin ditarik-tarik oleh orang yang tidak dikenal, lalu dinaikkan ke sebuah kereta. Nah, kereta tersebut ada dua kuda yang menariknya. Dan, di situ sudah berada, ada salah satu wanita yang bermakotat. Bahkan, orangnya itu sangatlah cantik. Dan Pak Dolin, karena waktu itu, menurut Pak Dolin itu tidak mau, Pak Dolin tetap dipaksa untuk menaiki kereta tersebut. Dan, akhirnya Pak Dolin pun dinaikkan. Dan Pak Dolin pun bingung. Ini mau kemana? Tujuannya mau ngapain? Saya mau dibawa kemana? Itu menurut Pak Dolin. Terus bertanya-tanya terus sama wanita cantik itu yang berada di sebelah kanan Pak Dolin. Tetapi, wanita tersebut itu hanyalah diam. Dan tidak lama kemudian, sampailah di depan istana gerbang yang sangat megah atau sangat mewah. Dan sampai di situ, Pak Dolin pun merasa sangat panas. Di daerah situ itu sangat panas sekali, menurut Pak Dolin. Lihat kanan kiri depan belakang itu sangat megah, tapi kondisi di situ sangatlah panas. Benar-benar sama sekali enggak betah. Nah, kemudian Pak Dolin itu masuk di ruangan tersebut yang dikira Pak Dolin itu istana. Di situ, Pak Dolin itu dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih buah-buahan. Tapi, Pak Dolin itu sama sekali belum makan atau belum minum, belum makan buah-buahan tersebut. Mereka pun menyuruh Pak Dolin itu makan. Tapi Pak Dolin itu enggak mau makan. Dan tidak lama kemudian, ada seseorang yang memakai jubah berwarna putih. Dan kemudian orang tersebut mengajak Pak Dolin, kemudian, kamu bukan tempatnya di sini, Pak Dolin. Ayo pulang denganku. Dan kemudian Pak Dolin pun pulang, karena dibawa oleh sosok orang yang berjubah putih itu. Dan kemudian setelah sampai di perhutanan, tidak tahu arahnya kemana, orang yang berjubah putih itu, menghilang tidak tahu kemana. Dan kemudian Pak Dolin, mengenali, kalau ini wilayah atau ini hutan, itu Pak Dolin pernah melewati daerah sini, waktu Pak Dolin itu mau berangkat nyangkul. Dan akhirnya Pak Dolin itu pulang dari kota itu, pulang jalan kaki satu hari, satu malam, sampailah ke rumahnya sendiri. Makanya Pak Dolin itu sangat kecapean, sampai kayak orang dikejar-kejar. Dan Pak Dolin pun tidak nyangka, kalau Pak Dolin itu sudah meninggal. Nah, tidak lama kemudian, karena Pak Dolin ini melihat ciri-ciri wajah orang yang menolong itu, yang berjubah putih itu adalah salah satu Pak Kiai. Dan kemudian, Pak Dolin merasa berterima kasih, karena Pak Kiai tersebut bisa menolongnya. Dan akhirnya, Pak Dolin merasa berterima kasih, mengucapkan terima kasih, berulang-ulang kepada Pak Kiai. Karena Pak Kiai tersebut bisa menolong Pak Dolin. Dan Pak Dolin sangat senang, karena sudah berkumpul dengan keluarganya, bahkan sama warganya. Itulah kisah pengalamannya Pak Dolin dan Ibu Tarni. Nah, kita semua mudah-mudahan tidak menalami hal-hal semacam yang telah dialami oleh Pak Dolin atau Ibu Tarni. Mudah-mudahan kita semuanya, teman-teman semuanya yang ada di dalam negeri, atau di luar negeri, atau di mana saja, kita mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan kita selalu dijauhkan oleh orang-orang yang melakukan pesukihan, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Nah, buat teman-teman semuanya, saya memohon maaf, apabila saya kata-katanya kurang kapas, atau kurang berkenan buat teman-teman semuanya, saya mohon maaf sebelumnya, dan saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin, amin. Ya Rabbah Alam.